Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Suswono Mahasiswa PPG dalam jabatan Dari LPTK Universitas Kristen Satyawadzana Dengan program studi Teknologi, komputer dan internet Informatika Berikut kartu saya sebagai peserta Uji kompetensi program pendidikan Profesi guru periode 2 tahun 2020 Di sini saya akan Praktikan tentang praktik Pembelajaran Yang saya lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masuk ke Materi Pelajaran produktif TKJ Untuk mengawali pertemuan kita hari ini Kita Berdoa dulu Silahkan nanti salah satu siswa Untuk bisa Memimpin Berdoa terlebih dahulu Silahkan saya persilahkan Untuk Naila Seperti biasa Naila Untuk bisa memimpin Berdoa Pembuka Di pelajaran ini Oke terima kasih Untuk Naila yang sedang berdoa Kita letakkan Ini saya cek untuk Kehadiran Peserta Saya cek untuk kehadiran peserta Di sini sudah hadir Ini sudah ada Berapa 29 yang masuk Seperti biasa Di awal pertemuan Saya selalu mengingatkan Kepada kalian Saya selalu mengingatkan Kepada kalian Untuk selalu menjaga Protokol kesehatan Menjaga protokol kesehatan Dengan menerapkan 3M Memakai masker Kemudian Mencuci tangan Dan selalu menjaga Jara Mengingat Saat ini masih banyak Virus-virus Covid-19 Yang Bisa menyebabkan Kita Sakit Jadi diharapkan Kalian bisa menjaga Kesehatan kalian Dengan menerapkan 3M Tersebut Dan saya juga mengharapkan Kalian tetap Selalu semangat Walaupun kalian tetap Melakukan pembelajarnya Secara Daring Tetap semangat Dalam belajar Karena Walaupun dari Kita bisa Mendapatkan Materi Atau ilmu Yang mudah-mudahan Nanti bisa bermanfaat Untuk kalian Kemudian Sebagai Gambaran Materi Sebagai Gambaran Materi Yang kita Pelajari Hari ini Saya akan Paparkan Mengenai Manfaat Saya akan Paparkan Mengenai Manfaat Dari Pembelajaran Kita Sudah kelihatan Untuk presentasinya Saya akan Paparkan Mengenai Manfaat Dari Pembelajaran Kita Disini Untuk Manfaat Pembelajaran Yang akan Kita Lakukan Pada Hari Ini Manfaatnya Untuk Pelajaran Kali Ini Diharapkan Nanti Setelah Kalian Mempelajari Matri Teng Share Hosting Server Kalian Mampu Mengkonfigurasi Kontrol Panel Untuk Membuat Subdomain Dan Email Pada Share Hosting Server Kemudian Tujuan Pembelajarannya Diharapkan Setelah Melakukan Diskusi Melalui Whatsapp Group Baik Siswa Dengan Guru Nanti Kalian Mampu Mengevaluasi Share Hosting Server Mengajukan Pertanyaan Mengajukan Jawaban Sementara Mengumpulkan Data Menganalisa Data Menyusun Simpulan Dan Dapat Mencapai Kompetensi Pengetahuan Memahami Menerapkan Menganalisis Dan Mengevaluasi Dan Setelah Melakukan Praktik Diharapkan Kalian Juga Mampu Mengevaluasi Share Hosting Server Mengajukan Pertanyaan Mengajukan Jawaban Sementara Mengumpulkan Data Menganalisa Data Menyusun Simpulan Dan Dapat Mencapai Kompetensi Keterampilan Mengamati Mencoba Menyajib Menelar Dan Serta Sikap Jujur Santun Dan Tanggung Jawab Itu Gambaran Tentang Manfaat Dan Tujuan Materi Yang kita Belajari Pada Pertemuan Kali Ini Sebelumnya Saya Mau Melakukan Pengaitan Materi Tentang Apa Yang kita Belajari Pada Pertemuan Hari Ini Dengan Pertemuan Sebelumnya Berdasarkan Manfaat Atau Papan Manfaat Tujuan Yang telah Kita Sebutkan Tadi Silahkan Barangkali Dari Kalian Bisa Melakukan Penyampaian Kaitannya Apa Pembelajaran Kali Ini Dengan Pembelajaran Di Pertemuan Pertemuan Sebelumnya Silahkan Yang Mau Mengaitkan Jadi Kita Masuk Ke Pengaitan Materi Dengan Pertemuan Sebelumnya Silahkan Saya Minta Salah Satu Siswa Untuk Bisa Menyampaikan Kaitannya Apa Materi Yang kita Belajari Hari Ini Dengan Materi Di Pertemuan Sebelumnya Silahkan Salah Satu Silahkan Yang Mengaitkan Salah Satu Situasi Untuk Mewakili Apa Kaitan Materi Pada Hari Ini Dengan Pertemuan Sebelumnya 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 Sebuah Website Pasti Memerlukan Pengetahuan Baik dari Tenggih Sampilan Dan Sampilan Terima 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 kasih Novita Sujian Dini Yang Sudah Menyampaikan Kaitan Materi Jadi Benar Apa Yang Disampaikan Oleh Novita Kaitan Materi Yang Kita Belajari Hari Ini Yaitu Setelah Kalian Praktekan Pembuatan Website Pada Hosting Di Pertemuan Sebelumnya Nanti Website Tersebut Kita Kelola Baik Dari Tampilan Database Maupun Yang Lain Untuk Melakukan Pengelolaan Website Tersebut Kita Bisa Menggunakan Control Panel Hosting Nah Disini Pada Pertemuan Kali Ini Kita Melakukan Pembahasan Mengenai Bagaimana Mengkonfigurasi Control Panel Hosting Kemudian Selanjutnya Saya Juga Akan Menyampaikan Mengenai Tata Cara Penilaian Yang Akan Kita Lakukan Disini Untuk Tata Cara Penilaian Seperti Biasa Kita Nanti Ada Penilaian Tentang Diskusi Kelompok Pengetahuan Diskusi Kelompok Dimana Nanti Kalian Mendiskusikan Tema Yang Ada Pada Lembar Kerja Siswa Yang Saya Share Lewat PA Group Kemudian Mendiskusikannya Membuat Laporannya Foto Laporannya Kemudian Kirimkan Ke PA Group Sebagai Bukti Bahwa Kalian Telah Mengerjakan Lembar Kerja Siswa Kemudian Selain Diskusi Kelompok Nanti Juga Ada Lembar Kerja Untuk Keterampilan Individu Disini Untuk Keterampilan Individu Kalian Akan Mempraktekan Tentang Bagaimana Melakukan Konfigurasi Share Hosting Server Menggunakan Control Panel Hosting Yang Kalian Manfaatkan Melalui Share Hosting Server Yang Sudah Kalian Pilih Kemarin Ketika Praktek Di Pertemuan Sebelumnya Disitu Kalian Praktekkan Kemudian Jangan Lupa Untuk Hasil Dari Prakteknya Di Screenshot Kirimkan Ke Baga Group Dan Disertai Dengan Laporan Pengerjaan Hasil Praktek Tersebut Ditulis Dalam Kertas Dipotot Kemudian Kirimkan Melalui W.A. Group Kemudian Selain Penilaian Pengetahuan Disitu Gelompok Dan Penilaian Keterampilan Juga Nanti Ada Penilaian Harian Disini Saya Memanfaatkan Google Classroom Atau Google POM Untuk Penilaian Harian Jadi Nanti Saya Sharekan Untuk Link Google POM Untuk Kalian Bisa Mengerjakan Soal-soal Pilihan Ganda Yang Ada Pada Google POM Tersebut Sebagai Evaluasi Penilaian Harian Itu Untuk Tata Cara Penilaian Yang Akan Kita Lakukan Pada Pertemuan Hari Ini Selanjutnya Saya Jelaskan Materi Tentang Konfigurasi Kontrol Panel Hosting Materi Tentang Konfigurasi Kontrol Panel Hosting Disini Untuk Melakukan Konfigurasi Kontrol Panel Hosting Pertama Karena Kita Kebetulan Kemarin Menggunakan Salah Satu Free Hosting Yaitu 000webhost.com Maka Kalian Bisa Masuk Mengarah Ke Website Tersebut Kemudian Disertai Dengan Cpanel Strip Login Kemudian Seperti Biasa Kalian Tinggal Masukkan Username Dan Password Hosting Kemudian Pilih Kelola Website Nah Disitu Nanti Akan Ada Beberapa Tools Yang Bisa Digunakan Untuk Melakukan Pengaturan Terutama Untuk Pengaturan Tampilan Database Dan Email Silahkan Nanti Kalian Bisa Melakukan Pemilihan Pengaturan Website Untuk Melakukan Pengaturan Website Anda Sesuai Dengan Keinginan Kalian Sendiri Kemudian Selanjutnya Selain Melakukan Konfigurasi Pada Kontrol Panel Hosting Yang Berkaitan Dengan Database Dan Juga Email Kita Juga Bisa Melakukan Konfigurasi Tampilan Website Kita Untuk Mengkonfigurasi Tampilan Website Kita Kita Juga Bisa Melalui Konfigurasi Yang Ada Pada CMS Yang Kita Gunakan Misalkan Disini Karena Kita Menggunakan Wordpress Kita Bisa Masuk Ke Wordpress Dengan Cara Memasukkan Username Dan Password Ke Domain Yang Anda Sudah Buat Jangan Lupa Disertai Dengan BP Admin Kemudian Disitu Tinggal Pilih Postingan Untuk Melakukan Pembuatan Postingan Baru Kemudian Bisa Memilih Appearance Kemudian Disitu Kita Bisa Melakukan Pengaturan Dems Wiget Dan Lain Lain Disini Kita Bisa Melihat Referensi Berupa Video Tutorial Yang Bisa Kalian Pelajari Dan Nanti Link Saya Akan Share Ke WA Group Untuk Sebagai Bahan Referensi Kalian Ini Saya Coba Putarkan Sedikit Video Yang Mengenai Konfigurasi Kontrol Panel Posting Ini Video Sekilas Tentang Konfigurasi Kontrol Panel Posting Video nanti untuk video saya share ke WA Group biar nanti bisa menjadi referensi kalian untuk diputar di smartphone atau laptop kalian selanjutnya barangkali ada yang perlu dipertanyakan mengenai pembahasan kita hari ini silakan saya persilakan pada siswa yang mau bertanya silakan barangkali ada yang bertanya saya persilakan untuk bertanya pada masa sekarang penerapan materi yang kita pelajari saat ini bagaimana terima kasih kepada Eka Batna yang sudah menanyakan mengenai pemanfaatan atau penerapan materi yang kita pelajari hari ini dengan kondisi sekarang ini ya atau kondisi masa ini jadi pada penerapan sekarang materi yang kita pelajari yaitu mengenai tentang pemanfaatan shared hosting server pada shared hosting server tersebut kita membuat website yang nantinya bisa kita online kan dan disini karena sekarang ini adalah musimnya internet atau daring jadi ini menjadi peluang besar untuk kita untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini kita bisa membuat website pertama mungkin kita bisa memanfaatkan shared hosting server yang bersifat free untuk website kita dan website tersebut kita bisa jadikan sebagai media promosi ya misalkan untuk jual beli online dan sebagainya jadi kalau kita punya usaha misalkan penjualan ya kita memanfaatkan shared hosting server ini untuk membuat website promosi kita agar produk kita bisa mudah tersampaikan ke orang lain melalui website dan nanti juga akan kelihatannya lebih menarik ketika kita punya website sendiri ya itu aja untuk memanfaatannya jadi kita bisa memanfaatkan website ini sebagai media promosi kita dan ini kesempatan emas untuk kita karena di era pandemi ini juga eranya daring jadi bisa kita memanfaatkan sesuai kondisi saat ini itu yang perlu saya sampaikan untuk jawaban dari pertanyaan Eka Fatma oke selanjutnya silahkan yang mau bertanya lagi oke silahkan yang mau bertanya lagi dari beberapa jenis kontrol panel hosting yang paling banyak digunakan yang mana ya oke terima kasih Pandu Maulana dari beberapa jenis kontrol panel hosting yang paling digunakan yang paling banyak digunakan itu yang mana jadi kita ingat pertanyaan sebelumnya kita sudah pernah membahas masalah jenis-jenis kontrol panel hosting jenisnya ada Cpanel Spanel dan lain-lain nah yang paling banyak digunakan itu adalah Cpanel mengingat Cpanel dari segi konfigurasi disitu agak lebih simple kemudian kontrol panel hosting yang kalian pakai pada share hosting server yang kalian manfaatkan melalui www.com juga menggunakan Cpanel itu nanti kita bisa lebih detail lagi mengenai tampilan atau cara konfigurasi kontrol panel hosting pada Cpanel yang nanti kita akan perhatikan jadi intinya yang paling banyak digunakan adalah Cpanel untuk aplikasi kontrol panel hosting ya selanjutnya silahkan yang mau tanya lagi silahkan Ilham apa perbedaan jenis kontrol panel hosting yang satu dengan jenis kontrol panel hosting yang lain terima kasih Ilham atas pertanyaannya jadi perbedaan antara aplikasi kontrol panel hosting satu dengan aplikasi kontrol panel hosting yang lain sebenarnya perbedaannya hanya dari segi tampilan saja karena kenapa karena secara fungsi bahwa kontrol panel hosting itu sendiri merupakan aplikasi online yang bisa digunakan untuk melola website jadi intinya adalah melakukan pengelolaan website kita atau mengatur website kita kalau dari segi fungsi masih sama tapi untuk perbedaan yang terlihat jelas itu hanya pada segi tampilan dari aplikasi kontrol panel hosting tersebut itu jawabannya Ilham terima kasih kemudian yang lain yang perlu ditanyakan lagi silahkan yang mau tanya lagi mengenai kontrol panel hosting ya Nurul Holidiyah ya oke terima kasih Nurul Holidiyah yang mempertanyakan pada kontrol panel hosting itu kita bisa melakukan konfigurasi tampilan maupun database nah disini untuk konfigurasi database sendiri maksudnya bagaimana jadi seperti kita ketahui yang namanya aplikasi baik aplikasi website atau yang lain itu intinya adalah antarmuka yang biasanya dimanfaatkan untuk melakukan pengelolaan database nah melalui menu kontrol panel hosting yang ada kita bisa melakukan koneksi database tersebut dengan website kita sehingga database yang kita punya yang sudah kita buat itu bisa kita kelola melalui tampilan tampilan website yang kita buat dan antara website dengan database-nya sudah terkoneksi itu yang dimaksud dengan konfigurasi database pada kontrol panel hosting maksudnya untuk mengkoneksikan website kita yang kita buat dengan database yang ada cukup ya untuk suksesi diskusinya nanti kita lanjutkan ke pembelajaran asinkron menggunakan WA group silahkan kalian bisa menuju ke WA group nanti pertama saya kirimkan LKS untuk lembar kerja siswa pengetahuan diskusi kelompok kalian diskusikan nanti dilanjutkan LKS yang kedua keterampilan dan dilanjutkan untuk penilaian harian selamat menikmati 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 setelah mempelajari membuktikan tentang konfigurasi kontrol panel hosting saya menjadi lebih memahami dan lebih menguasai bagaimana melakukan pengolahan website melalui aplikasi kontrol panel hosting terima kasih Silvia jadi intinya saya ambil kesimpulan bahwa pembelajaran kali ini mengenai konfigurasi kontrol panel hosting ini tujuannya adalah bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan website yang kita buat yang sudah kita online kan untuk bisa menjadi lebih menarik dan bisa berinteraksi dalam hal ini adalah dengan database nya karena sesuai dengan di awal saya sampaikan bahwa aplikasi itu dibuat tujuannya yang utama adalah untuk melakukan atau dijadikan sebagai interface dalam melakukan pengelolaan database terutama untuk aplikasi-aplikasi disini yang kita bahas adalah aplikasi yang berbasis web itu untuk kesimpulan hari ini jadi konfigurasi kontrol panel hosting tujuannya untuk mengelola website yang kita buat atau yang kita miliki dari sini pembelajaran kita berarti sudah selesai untuk pertemuan kali ini nanti jangan lupa untuk mempelajari materi-materi di pertemuan yang akan datang ya pertama untuk materi masih berkaitan dengan shared hosting server untuk ke depannya nanti kita akan melakukan penilaian keterampilannya kalau hari ini kita melakukan penilaian pengetahuan menggunakan penilaian harian aplikasinya adalah google classroom atau google home nanti ke depannya kita akan praktek keterampilannya ya sebelum mata pelajaran di afiri silakan saya minta salah satu siswa untuk memimpin doa silakan seperti biasa saja si Nela terima kasih Nela yang sudah memimpin doa penutup dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat